Kejaksaan Negeri Lebak telah mengantongi calon tersangka dugaan korupsi penyertaan modal perusahaan daerah air minum Kabupaten Lebak tahun 2020 sebesar 15 miliar rupiah yang berasal dari APBD Kabupaten Lebak. Ada pun dasar penyidikan dugaan rasuah pada penyertaan modal di perusahaan air milik Pemkap Lemak oleh Korpadiaksa Iniyaki dari laporan pengaduan masyarakat pada pertengahan tahun 2023. Dijelaskannya, pada tahun 2020 PDAM Kabupaten Lebak memperoleh penyertaan modal dari APBD Kabupaten Lebak sebesar 15 miliar rupiah yang kemudian PDAM Lebak berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan. Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam mengungkap dugaan korupsi, kata Puguh, penyidik telah memanggil 30 saksi untuk dimintai keterangan mulai dari pegawai PDAM, pihak ketiga maupun pegawai Dicen Cipta Karya Kementerian PUPR. Kesebelumnya, Kajari Lebak melalui Kasih Pitsus Kajari Lebak Irvano Rukwana Racim membenarkan pihaknya telah mengusut dugaan korupsi di PDAM Lebak. Kata dia, pada tahun 2020 PDAM Lebak mendapat alokasi bantuan penyertaan modal untuk perbaikan pompa intak kemilik PDAM Lebak yang bersumber dari APBD Lebak. Namun dalam penggunaan dana penyertaan modal tersebut, PDAM Kabupaten Lebak itu diduga terdapat perbuatan melawan hukum dan penyalahdunan kewenangan yang merupakan keuangan daerah Kabupaten Lebak. Untuk saat ini, kita sudah memeriksa sekitar 30 orang saksi dan sedang dilakukan proses penghidungan kerugian negara melalui BPKP. Yang kebetulan hari ini Pak Kasih Pitsus dan dunia sedang melakukan koordinasi dengan BPKP di Jakarta. Untuk kemudian, dugaan ini, dugaan tidak korupsi ini berdasarkan dari laporan masyarakat yang dikenalkan juti oleh dengan penyidikan. Dan kemudian saat ini prosesnya sudah sampai di penyidikan. Kita sebentar lagi mungkin akan mencapai tersangka. Terima kasih telah menonton!